Apel yang digelar di alun-alun Kabupaten Ponorogo tersebut dipimpin langsung oleh Kolonel Infantri Waris Arinugroho, Komandan Korem 081 di Rotsah Jaya Madiun. Sebanyak 3.679 personil gabungan dari TNI Polri diterjunkan guna mengamankan Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang bakal melakukan kunjungan kerja di beberapa titik di Ponorogo. Kolonel Infantri Waris Arinugroho dan Rem 081 di Rotsah Jaya Madiun menjelaskan, pengamanan ini bukan hanya berfokus ke Kabupaten Ponorogo saja, namun pengamanan juga dilakukan di wilayah yang bakal dilalui ROIS AAM PBNU tersebut. Mulai dari landing di Lanut Iswah Yudimagetan, Jalan Madiun Ponorogo hingga obyek-obyek sasaran. Sekarang melaksanakan apel gelar pasukan dan perlengkapan dalam rangka pengamanan kunjungan kerja Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang fokusnya ada di Kabupaten Ponorogo. Namun demikian, wilayah yang dilalui juga menjadi target pengamanan, karena landingnya di Magetan juga ditamankan, kemudian di lewat rute Madiun, kemudian sampai di Ponorogo itu sendiri yang menjadi obyek atau sasaran pelaksanaan pengamanan. Diketahui ada tiga agenda WAPRES di Bumi Reok, pertama berkunjung ke Desa Kecamatan Pulung untuk melakukan panen perdana pisang kavendis, peninjauan UMKM di Pendopo Kabupaten Ponorogo, yang terakhir adalah kunjungan ke Pondok Pesantren Wali Songo. Ega Patria, JTV Ponorogo